Ilmu Ulat Sutra Jilid 25 Dalam waktu yang bersamaan, tiga sosok tubuh manusia melayang jatuh dari atas. Tiga sosok mayat. Kepala Cian Bin Hood yang gundul hampir terbelah menjadi dua bagian. Pakaian Cukek Ming penuh dengan bercak darah. Entah berapa banyak jarum beracun yang menusuk tubuhnya. Sedangkan dada Teng Cu retak parah bahkan lubang di tengahnya mengangam mengerikan. Kong Sun Hang marah sekali. Baru saja dia hendak menerjang ke arah Fugiyok Su, Tok Kubuti sudah melarangnya. Pertarungan hari ini merupakan penyelesaian utang-priutang antara Buti Bun dan Butong Pei yang sudah berlangsung selama ratusan tahun. Mengapa ada orang luar yang ikut campur dalam urusan ini tanya Tok Kubuti setenang mungkin. Apakah Buncu tidak melihat bahwa mereka bukan mati hari ini Fugiyok Su malah berbalik mengajukan pertanyaan. Ditilik dari ucapanmu, orang-orang yang kau undang itu, hari ini tidak akan turun tangan. Dan mencampuri urusan kita itu sih harus ditanyakan sendiri pada orangnya. Tangnya tampang Fugiyok Su sengaja dibuat seperti merasa serba salah. Mereka adalah angkatan Ciam Pua bagiku. Ada pepatah yang mengatakan, yang muda harus menurut apa yang dikatakan oleh yang tua bagus. Pepatah yang bagus sekali metu, Tok Kubuti beralih kepada Kong Sun Hang. Seakan ada sesuatu yang disembunyikan dalam sinar matanya. Fugiyok Su rupanya dapat sorot matanya tadi. Pangcu juga tidak perlu memberi isyarat kepada Kong Sun Hang untuk mencari bantuan. 207 orang anggota Buti Bun yang melakukan perjalanan secara diam-diam mengiringi Toku Pangcu, tidak ada satupun yang masih hidup katanya tiba-tiba. Kong Sun Hang terkejut. Wajah Tok Kubuti berubah hebat. Sungguh telengah secara muturun tangan Fugiyok Su meremas tangannya sambil tersenyum lebar. Nyali kecil bukan laki-laki sejati, tidak keji tidak bisa menonjolkan diri bagus ru Tok Kubuti sekali lagi. Hidup matinya para murid Gobi Pei dan Butong Pei, pasti kau juga tidak peduli sama sekali senyum Fugiyok Su semakin lebar. Hari ini tidak mati, kelak toh harus mati juga. Dengan demikian, mati sekarang saja juga tidak menjadi persoalan bukan Tok Kubuti tertawa sumbang. Tampaknya, hari ini aku juga jangan mengharapkan sebuah pertarungan yang adil pada permulaannya, rasanya masih adil, metu, Tok Kubuti menyapu ke sekeliling. Para sahabat yang menyembunyikan diri, kalian sudah boleh keluar sekarang baru saja ucapannya selesai, dari balik sebuah batu karang yang besar terlihat Tianti berjalan keluar dengan tersenyum-senyum. Tok Kubuti, 20 tahun saja tidak bertemu, tidak tersangkakah sudah berubah tua begitu banyak sindirnya ketus. Sinar metu, Tok Kubuti tajam sekali. Mungkin karenakah setiap hari menyumpahi aku di dalam telaga dingin belakang Butong San selama hampir 20 tahun, sindiran Tok Kubuti tidak kalah sinis. Wajah Tianti langsung berubah kelam. Pada saat itu, hujan, angin, kilat, dan geledek juga muncul serentak. Mereka mengambil posisi masing-masing dan mengurung Tok Kubuti serta Kong Sun Hong. Penampilan Tok Kubuti masih adem-ayem. Tokoh Siow Yaokok muncul sekaligus. Seandainya aku Tok Kubuti sampai kalah, rasanya bangga juga, sebetulnya sejak semula kau sudah tahu asal usul Giyok Su. Pada saat itu juga kau sudah harus berpikir bahwa kami pasti akan muncul juga, sayangnya aku tidak berpikir akan hal itu, sahut Tok Kubuti tertawa lebar. Aku selamanya ini tidak pernah memerhatikan manusia-manusia yang selama puluhan tahun hanya bisa bersembunyi di lubang tikus Tianti mendengus marah. Sungguh mulut yang tajam. Mengagumkan. Mengagumkan Tok Kubuti mendongakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Kalau hendak maju, sekarang juga kalian boleh maju semuanya untuk sementara Giyok Su sendiri saja sudah cukup. Berapa cucu yang kau miliki tanya Tok Kubuti tiba-tiba. Cuma satu ini kau tidak takut keturunanmu putus sampai di sini Tianti tertawa lebar. Giyok Su toh tidak melatih ilmu mitkipsin keng. Tubuhnya juga sehat sekali. Mengapa takut putus turunan pada saat itu juga, Tok Kubuti seakan merasa ada sebatang jarum besar yang menusuk ulu hatinya. Wajahnya menjadi kelam seketika. Melihat keadaan itu, Tianti bangga sekali. Dia tertawa terbahak-bahak. Menurut pendapat Sanji, kita sudahi saja pembicaraan ini sampai di sini. Kalau diteruskan, tentu kita dianggap tak adil, tukas Fugi Yok Su. Tok Kubuti tertawa dingin beberapa kali. Fugi Yok Su maju dua tindak. Toya di tangannya digetarkan. Terlihat kiluan berbunga-bunga. Bayangannya bagai beratus-ratus. Silakan Tok Kubuncu memberi pelajaran kata Fugi Yok Su sambil menjura sekali lagi. Bagus sekali kata Tok Kubuti. Tongkat kepala naganya dientakan, kemudian dikibaskan ke depan. Jurus yang satu ini tampaknya tidak mengandung perubahan, tetapi kekuatannya seperti geledek yang bergemuruh memecahkan keheningan bumi. Fugi Yok Su tidak menangkis serangan itu. Dia menggeser tubuhnya. Toya di tangannya ditarik. Terlihatlah Toya tersebut terbelah menjadi dua bagian dengan seutas rantai di tengahnya sebagai penyambung. Fugi Yok Su menyabatkan ujung Toya ke arah tenggorokan Tok Kubuti. Dengan susah payah laki-laki itu berhasil menghindarinya. Tongkat kepala naganya berputar ke sekeliling. Fugi Yok Su mencelat mundur. Begitu ada kesempatan, dia mendesak maju lagi. Dia melakukan penyerangan dengan gencar. Tempat yang diincar selalu tenggorokan Tok Kubuti. Bayangan tubuh Tok Kubuti berkelebat seperti anak panah yang dibidik dari kiri dan kanan. Kadang-kadang sebelah telapak tangannya menghantam. Butong Liu Kyat sudah pernah aku lihat bahkan rasakan beberapa kali. Tapi tidak ada satupun yang memainkannya dengan kersekeji dirimu, kata Tok Kubuti dingin. Sayangnya masih tidak sanggup melukai Toku Pangcu Sahut Fugi Yok Su sambil mengubah gerakannya. Coa Tiao Cap Sasut segera dikerahkan. Coa Tiao Cap Sasut ini tidak pernah diwariskan kepada siapapun. Tok Kubuti juga belum pernah melihatnya. Untuk sesaat dia tidak bisa menentukan gerakan Fugi Yok Su, dia malah terdesak sejauh tiga depa. Apakah yang kau mainkan ini juga ilmu Butong Pei? Tanya Tok Kubuti penasaran. Terus terang saja, yang satu ini memang ilmu pusaka Butong Pei yang tidak pernah diwariskan kepada siapapun. Namanya Coa Tiao Cap Sasut sambil menjawab, Fugi Yok Su tidak berhenti bergerak. Sekarang dia menggunakan jurus Coa Hwa Liong Hwi, ular berubah menjadi naga terbang. Tubuhnya mencelat ke udara dan berputaran beberapa kali. Benar-benar seperti seekor naga sakti yang sedang terbang di langit. Sepasang telapak tangannya tiba-tiba dikatutkan. Sambil melayang dia mencengkeram tongkat kepala naga Tok Kubuti. Begitu kuatnya tarikan itu sehingga tubuh Tok Kubuti ikut tergetar. Tianti mengambil kesempatan itu baik-baik. Sepasang telapak tangannya meluncur mengancam kedua pundak Tok Kubuti. Laki-laki itu terpaksa melepas tongkat kepala naganya. Sementara itu hujan, angin, kilat, dan geledek menerjang dari empat arah yang berlawanan. Manusia rendah bentak Kong Sun Hang murka. Tubuhnya meluncur. Sepasang jit guat lun di tangannya melayang maju. Siapa tahu baru saja dia menemukan titik lowong untuk menerjang masuk, Sebelah kaki Tok Kubuti sudah tiba di hadapannya dan menendang Kong Sun Hang sampai terpental jauh. Kong Sun Hang tentu saja tidak menyangka sama sekali. Cepat pergi bentak Tok Kubuti dengan suara lantang. Suhu, panggil Kong Sun Hang sambil maju lagi dua langkah. Kalau kau tidak pergi, aku yang pertama-tama akan membunuhmu teriak Tok Kubuti marah. Suaranya tajam sekali. Kata-katanya baru selesai, Fugiyok Su sudah menerjang ke arah Kong Sun Hang. Tok Kubuti segera menghantam telapak tangannya ke depan untuk mengadang Fugiyok Su. Tapi begitu dia bergerak, hujan, angin, dan geledek segera bergerak juga. Posisi mereka tetap dalam keadaan mengepung Tok Kubuti. Setelah terkena tendangan tadi, Kong Sun Hang sudah mengerti maksud Tok Kubuti. Dia tahu kalau dia masih berada di sana, bukan saja tidak dapat memberi bantuan apa-apa malah membuat perhatian Tok Kubuti terpencar. Dia juga tahu bahwa kali ini Tok Kubuti akan mengerahkan segenap kekuatannya untuk bertarung. Dia tidak berani berdiam lama-lama di tempat itu. Dengan panik dia menghambur ke bawah gunung. Tok Kubuti menyambut serangan hujan, kilat, angin, dan geledek dengan gencar. Diam-diam dia memerhatikan bahwa Kong Sun Hang sudah agak jauh. Dia sendiri berusaha melepaskan diri dari kepungan keempat orang itu. Tetapi pada saat itu juga, hujan, angin, kilat, dan geledek sudah memencarkan diri. Posisi mereka berubah. Barisan hujan, angin, kilat, geledek segera dikerahkan. Keempat orang itu berlatih keras selama bertahun-tahun. Tujuannya memang untuk menghadapi Tok Kubuti. Begitu barisan itu mulai bergerak, bayangan mereka bagaikan pelangi yang tidak henti bergerak. Tok Kubuti terkejut sekali. Cepat dia menoleh ke arah kanan di mana terletak bagian ini yang hanya di situ ada kekosongan yang dapat dijadikan jalan keluar baginya. Namun dua bagian itu langsung diisi oleh Fugiyok Su dan Tianti. Hilangnya kesempatan Tok Kubuti untuk menerobos barisan tersebut. Tetapi Tok Kubuti memang tidak berlebihan apabila disebut manusia yang cerdas. Setelah menerjang beberapa kali tanpa hasil, dia mulai melihat titik kelemahan barisan tersebut. Dia segera menerobos bagian itu, tapi terpaksa tergesak kembali karena serangan Fugiyok Su dan Tianti. Tiba-tiba terlihat segumpal asap merah meluncur dari kaki bukit ke atas langit. Tok Kubuti mendengus dingin. Siapa lagi yang kalian undang untuk membantu mengalahkan aku? Suruh naik saja sekalian katanya kesal. Tianti tertawa cengar-cengir. Dugaanmu kali ini salah. Asap tadi merupakan isyarat bahwa murid Gobi Pei dan Butong Pai sudah menyerbu kebuti bun, sahutnya menjelaskan. Wajah Tok Kubuti semakin berubah. Dia menghimpun hawa murninya dan mengerahkan Mitkip Sinkeng. Berturut-turut dia melancarkan 14 kali serangan. Pada saat itu juga hujan, angin, kilat, dan geledek memutar tubuhnya secepat kilat. Gerakan mereka seperti gasing mainan anak-anak. Namun deru angin yang ditimbulkan oleh tubuh mereka ibarat badai yang menggulung. Seluruh serangan Tok Kubuti berhasil ditolak. Melihat serangannya yang gencar masih juga tidak membawa hasil, hati Tok Kubuti mulai tergetar. Seakan ada batu berat menekan di atas kepalanya. Untuk sesaat dia hanya menggeser kakinya ke kiri dan kanan. Otaknya masih bekerja keras mencari akal menerobos barisan tersebut. Mengetahui keadaannya yang mulai kewalahan Tianti tertawa terbahak-bahak. Tok Kubuti, hari ini Kwan Jithang akan menjadi tanah pemakamanmu. Belum tentu sahut Tok Kubuti sambil bergerak mundur satu langkah kemudian menghimpun hawa murninya kembali. Tubuh hujan, angin, kilat, dan geledek bergerak serentak. Kembali mereka berputaran seperti sebelumnya kemudian mendadak berhenti. Keempatnya langsung menerjang ke arah Tok Kubuti. Kibasan lengan baju angin, jarum beracun hujan, golok geledek, serta pedang kilat, semuanya dikerahkan dalam waktu bersamaan. Tok Kubuti meraung keras. Kibasan lengan baju angin terhajar robek oleh hantaman telapak tangannya. Jarum beracun hujan terkena angin tepukannya dan melengceng melewati samping pundaknya. Telapaknya menghantam terus dengan gencar. Kembali pedang kilat terhajar olehnya sehingga terpental keluar dari barisan. Keadaan geledek yang lebih mengenaskan. Golok dan orangnya melayang sejauh dua depa. Fugiok Su sama sekali tidak menyangka akan terjadi hal demikian. Namun dia bergerak cepat. Selagi tenaga hantaman pertama tadi sudah hampir habis dan Tok Kubuti belum sempat mengerahkan tenaga baru, dia langsung menyerangnya dengan salah satu jurus Coat Tiau Cap Sasut. Anak muda itu mengerahkan segenap tenaganya menahan hantaman telapak tangan Tok Kubuti. Sedangkan Tianti juga langsung menggunakan kesempatan itu menghajar belakang punggung Tok Kubuti dengan sepasang telapak tangannya. Terdengar suara Hoak. Hoak dua kali. Tok Kubuti memuntahkan darah segar dua kali berturut-turut. Tubuhnya terpental dengan gerakan melayang langsung meluncur ke dalam jurang. Para lawannya segera menghambur ke tepi jurang. Terlihat tubuh Tok Kubuti semakin mengecil kemudian menghilang dalam kabut yang berselimut. Tanpa dapat menahan diri lagi, Tianti mendongakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Hujan, angin, kilat, geledek, dan Fugiok Su saling pandang sekilas. Mereka juga ikut tertawa keras-keras. Tok Kubuti sudah berhasil dilenyapkan. Orang lainnya tidak dipandang sebelah mecah lagi oleh mereka. Tampaknya kerja keras mereka selama puluhan tahun untuk menguasai dunia persilatan tidak lama lagi akan menjadi kenyataan kantor pusat Butibun pada saat ini sudah tenang kembali. Yang mati atau yang terluka tidak terhitung. Mayat bergelimpangan di mana-mana. Para murid Gobi dan Butong sedang berbenah diri. Mereka juga menghitung jumlah-jumlah yang terluka atau terbunuh. Sebetulnya yang terluka juga sudah boleh dihitung sebagai orang mati. Luka yang mereka alami demikian parah sehingga kesempatan hidup mungkin 1% pun tidak ada. Meskipun Butibun sudah menduga para murid Gobi Pei dan Butong Pei akan datang menyerbu dan mereka sudah mengadakan persiapan sebelumnya, namun mereka sama sekali tidak menyangka kalau pihak lawan benar-benar licik. Pertempuran mereka lebih-lebih dari pecah perang. Pertama-tama Hek Pai Siang Mo dikalahkan oleh Kuan Tiong Liu dengan tiga jurus terakhir Lok Jip Kiam Hoat. Walaupun Yei Peisa memohon pengampunan bagi kedua bekas suhunya itu, Kuan Tiong Liu tetap turun tangan keji terhadap mereka. Dengan kematian Hek Pai Siang Mo, para anggota Butibun seperti ular tanpa kepala. Mereka menjadi kalang kabut dan kocar kacir. Sampai senja menjelang pada hari yang sama, semua sudah tersapu bersih. Pada saat itu, Fugiyok Su baru kembali. Dia hanya seorang diri. Tangannya mendekap di depan dada. Seakan terhuyung-huyung. Langkah kakinya juga tampak berat, seolah-olah telah terluka parah. Melihat keadaannya, Kuan Tiong Liu sudah mempunyai perhitungan tersendiri. Sambil maju menyambut, tenaganya disalurkan ke telapak tangan. Kali ini benar-benar menyusahkan Fu Heng, katanya sambil mengulurkan tangan dengan gerakan cepat. Dia bermaksud mencengkeram urat nadi di pundak Fugiyok Su. Tetapi cengkeramannya gagal mengenai sasaran. Kuan Tiong Liu langsung terpana. Fugiyok Su malah tertawa lebar. Kuan Heng begitu bertemu langsung turun tangan ke Ji, apakah tidak terlalu cepat mengambil tindakan tanyanya tenang. Pada saat itu Kuan Tiong Liu baru merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Dia mundur satu langkah. Ternyata Fu Heng sama sekali tidak terluka katanya gugup. Aku hanya ingin menguji ketulusan hati Kuan Heng, bagus sekali tanda seru apanya yang bagus tanya Kuan Tiong Liu penasaran. Kuan Heng tidak tulus, aku terlebih-lebih harus berbuat kejam. Apakah tidak bagus jadinya Fugiyok Su menyeringai menyeramkan. Tanpa sadar tubuh Kuan Tiong Liu bergetar. Ilmu Mitkip Sinkang milik Tokubuti hebat sekali. Sungguh tidak ternyana Fu Heng bisa mengalahkannya, katanya tidak habis pikir. Hanya mengandalkan beberapa jurus cakar menyet Xiaote, mana mungkin bisa mengalahkannya kalau begitu, tanpa terasa alis Kuan Tiong Liu berkerut seketika. Kuan Heng juga termasuk manusia yang cerdas. Tentu dapat menduga apa yang telah terjadi, apakah Fu Heng telah mengundang beberapa tokoh terkemuka untuk memberi bantuan? Mengapa aku tidak mendengar Fu Heng mengungkit masalah ini orang pintar hanya berbicara tiga patah kata. Sama sekali tidak boleh membuka rahasia hati. Pepatah ini, Xiaote yakin Kuan Heng sudah pernah mendengar bukan Kuan Tiong Liu mendengus dingin. Mengapa tidak mengundang orang itu keluar agar Xiaote dapat berkenalan orangnya sudah keluar, yang menjawab tentu saja Tianti. Di belakangnya menyusul hujan, angin, kilat, dan geledek. Mereka mengambil posisi di seluruh ruangan. Para murid Butong berseru kaget mendengar kemunculan si mahluk tua. Wajah Gi Song dan Chang Song langsung berubah hebat. Gi Oksu, mengapa kau mengundang mahluk tua itu ke sini bentak Gi Song marah. Fu Gi Oksu mendelikan matanya lebar-lebar. Chang Song langsung menyurut dua langkah. Gi Song tetap membusungkan dadanya. Kuan Tiong Liu tertawa lebar. Tentu saja untuk membalas dendam, katanya. Terkurung dalam telaga dingin selama 20 tahun bukan hal yang menyenangkan sahut Tianti sambil menganggukkan kepalanya beberapa kali. Tentu saja dendam ini harus diperhitungkan baik-baik wajah para murid Butong Pei tidak ada satupun yang tidak berubah. Sekarang, satu-satunya jalan adalah menggabungkan diri membina kekuatan. Dengan demikian setidaknya masih ada kemungkinan hidup, kata Kuan Tiong Liu cepat. Suara bising segera terdengar. Para murid Butong maupun Godi Pei menghunus senjata masing-masing. Metu Fu Gi Oksu menyapu ke sekeliling. Kalian salah lagi. Sekarang merupakan waktunya kita saling membutuhkan. Bagaimana mungkin aku akan membunuh kalian? Pokoknya yang menurut yang hidup, yang membangkang, selama ini ternyata kau berkomplot dengan para penjahat itu. Sungguh memalukan nama Butong Pei teriak Gisong marah. Fu Gi Oksu menggelengkan kepalanya. Selama ini Su Syok selalu menganggap diri sendiri paling pintar. Ternyata sampai sekarang masih belum mengerti juga, mengerti apa Gisong tertegun. Kemudian mendadak dia berteriak. Apakah kau memang segolongan dengan mereka dan sejak semula sudah mengincar Butong Pei Fu Gi Oksu menganggupkan kepalanya dengan tenang? Akhirnya pikiran Su Syok terbuka juga, kalau begitu, tentunya Wan Fe I yang hanya terkena fitnahan dan menjadi kambing hitam bagimu. Sebetulnya kau lah yang membunuh Chiang Bun Su Heng tidak salah, Fu Gi Oksu dengan berani mengaku terus terang. Kematian Yan Su Heng dan Wan Ji tanda seru suara Gisong langsung bergetar. Tentu saja aku juga yang merencanakan semua siasat keji itu, Metu Fu Gi Oksu setengah menerawang. Gisong marah sekali. Tangannya mengepal rat-rat. Mengapa kau harus berbuat demikian? Tanyanya dengan Metu hampir melotot keluar. Tianti maju ke depan dan menjawab pertanyaan itu, karena dia adalah cucuku mendengar ucapannya. Sampai-sampai Kuan Tiong Liu ikut terperanjat. Wajah para murid Butong Pei berubah hebat. Mereka menatap Fugi Oksu dengan penuh kebencian dan kemarahan. Kuan Tiong Liu segera menggunakan kesempatan itu baik-baik. Baik dan jahat tidak mungkin berdiri bersama. Mari kita serang orang-orang ini dan balas dendam untuk Chi Siong Tojin teriaknya lantang. Dua orang murid Butong Pei yang adatnya berangasan langsung menerjang ke depan. Keduanya langsung disambut oleh hantaman telapak tangan Tianti dan Fugi Oksu. Sekejap Metu mereka terpental kembali, mulut mereka memuntahkan darah segar, nyawa mereka pun melayang seketika. Para murid yang masih setia padaku menepi ke bawah tembok sebelah kiri. Yang membangkang tetap di tempat teriak Fugi Oksu dengan wajah angker. Para hadirin langsung gempar. Sebagian besar yang takut mati langsung berjalan berdesak-desakan ke arah bawah tembok sebelah kiri. Mereka tidak berani mendongakan wajahnya memandang rekan yang lain. Chang Song juga ikut-ikutan menuju ke sebelah kiri. Tangannya menarik ujung baju Gi Song. Tapi pegangannya disentak oleh saudara seperguruannya itu. Dia menuding Fugi Oksu dengan Metu mengandung kebencian yang dalam. Murid murtad Fugi Oksu tertawa dingin. Kau habisi nyawamu sendiri atau aku yang harus turun tangan tanyanya sinis. Gi Song seperti tidak mendengar kata-katanya. Dia membalikan tubuhnya ke arah gunung Butong San dan menjatuhkan diri berlutut. Para leluhur Butong Pei, sejak masuk ke dalam perguruan ini, Gi Song selalu membanggakan diri sendiri dan tinggi hati. Tidak pernah bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Bahkan Gi Song pernah menyumpai Wan Fe Yang, yang sebetulnya tidak berdosa. Selama dia berada di Butong San, Gi Song juga tidak jarang mencari masalah dengannya dan menghukumnya dengan cara yang semena-mena. Sekarang Gi Song menyesal namun sudah terlambat. Satu-satunya jalan menebus kesalahan ini hanya mati. Harap para leluhur memberkati Butong Pei. Jangan sampai hancur begini saja. Juga memberkati Wan Fe Yang agar panjang umur dan dapat kembali ke Butong dengan selamat. Selesai berkata, dia langsung mencabut pedangnya dan menggorok leher sendiri. Para murid Butong yang mengambil keputusan mengikuti Fugi Ok Su merasa malu sekali. Kepala mereka tertunduk dalam-dalam. Air mat mengalir dengan deras. Sayangnya mereka tidak mempunyai keberanian seperti Gi Song. Sedangkan sisa 20 orang yang masih berdiri di tempat sangat terpukul hati mereka. Setelah meraung keras mereka menerjang keluar. Kuan Tiong Liu dan Yi Peisa juga langsung menerjang. Tangan kedua orang ini saling bergenggaman. Kibasan lengan baju angin, jarum beracun hujan, golok geledek, pedang kilat bergerak serentak. Sepasang tinju tianti bergerak serentak. Sepasang tinju tianti bergerak tanpa mengenal kata kasihan. Sedangkan Toya Fugi Ok Su berkelebat cepat bagai ular berbisa yang siap mematuk mangsanya. Keenam orang ini adalah tokoh nomor satu di dunia persilatan pada zaman ini. Tentu saja kedudukan mereka sudah di atas angin. Melihat gerakan keenam orang ini, Kuan Tiong Liu sadar sulit menerjang keluar. Dia saling lirik sekilas dengan Yi Peisa. Akhirnya kedua orang itu menganggukan kepala dan menyerang Fugi Ok Su serentak. Darah sedar bercipratan kemana-mana. Kelebatan tubuh manusia bagai bayangan-bayangan setan yang menari-nari. Suara jeritan histeris berkumandang menyayat hati. Satu demi satu mayat roboh dan jatuh menghadap Kuan Tiong Liu. Dia dan Yi Peisa menggerakkan pedangnya dengan gencar. Namun tetap tidak berhasil melukai Fugi Ok Su. Ketika mereka merasa suasana di sekitar telah berubah menjadi hening, mereka baru sadar bahwa di dalam ruangan itu hanya tersisa mereka berdua yang masih hidup. Tianti, hujan, angin, kilat, dan geledek sudah mengepung mereka berdua dari segala penjuru. Fugi Ok Su mundur dua langkah. Dia tertawa lebar. Aku rasa kita tidak perlu melanjutkan pertarungan lagi katanya sinis. Kuan Tiong Liu menyarungkan pedangnya kembali. Dia menoleh kepada Yi Peisa. Gadis itu menyusupkan kepalanya ke dalam pelukan Kuan Tiong Liu. Kemanapun kau pergi, aku akan ikut. Jangan tinggalkan aku seorang diri, kata gadis itu tenang. Kuan Tiong Liu menganggukan kepalanya. Jangan khawatir. Aku akan membawamu serta, dia mengerling kepada Fugi Ok Su. Seandainya kami dibawa serangan Toyamu, bagi kami hal itu malah merupakan suatu penghinaan apapun yang kau katakan. Aku tidak peduli sahut Fugi Ok Su datar. Karena kau sama sekali bukan manusia lagi, tapi binatang baru saja ucapannya selesai, pedang di tangannya langsung menikam belakang punggung Yi Peisa dan dia sendiri segera mengentakkan tubuhnya ke belakang dan pedang itu pun menembus jantungnya. Satu pedang dua nyawa. Dengan bibir tersenyum Yi Peisa mengembuskan napas terakhir dalam pelukan Kuan Tiong Liu. Pada saat itu juga nyawa Kuan Tiong Liu juga melayang. Mereka mati berpelukan. Ujung mati Fugi Ok Su bergetar sekejap. Perlahan-lahan dia membalikan tubuhnya. Tidak ada orang yang tahu bagaimana perasaan hatinya. Tidak seorang pun. Tetap pada saat itu, para murid Xiaoye Aukok sudah berhamburan keluar dari tempat persembunyian mereka. Rupanya mereka telah mempersiapkan diri sejak tadi dan menjaga-jaga seandainya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Obor-obor menyala dengan terang. Suara-suara akan memekakkan telinga. Mereka menari-nari di atas mayat-mayat yang bergelimpangan di sebuah jalan daerah yang terpencil, sebuah kereta kuda yang sudah tua melaju perlahan. Orang yang menjalankan kereta dan kuda yang menarik di depannya sama-sama tua. Sampai gigi pun sudah hampir rompong semuanya. Di dalam kabin kereta Senin Mencing dan Guat Ngo duduk berdampingan. Di belakang mereka tergeletak Wanfei Yang yang sudah hampir mirip mayat hidup. Seluruh tubuhnya dilapisi sarang laba-laba yang mengepulkan uap dingin. Tentu saja bukan sarang laba-laba betulan. Hanya tampaknya seperti seekor serangga yang terperangkap dalam sarang laba-laba. Selama ini Senin Mencing terus memerhatikan perubahan yang terjadi pada diri Wanfei Yang. Dia sudah mengerti apa sebenarnya yang terjadi. Dia juga sadar bahwa pada saat ini Wanfei Yang tidak boleh menerima sedikitpun getaran atau guncangan batin. Oleh karena itu, ketika dia merasakan ada sesuatu yang tidak beres, dia langsung mengajak Guat Ngo memapah Wanfei Yang keluar dari jalan rahasia. Kepergian mereka untung saja tepat pada waktunya. Baru mereka meninggalkan tempat itu tidak beberapa lama, Liong Hongkek juga sudah diserbu oleh orang-orang Gou Bi Pei dan Bu Tong Pei. Jalan rahasia itu bukan terletak di dalam Liong Hongkek. Kalau para anggota Bu Ti Bun tidak sedang pontang-panting menghadapi musuh, tentu mereka juga tidak demikian mudah melarikan diri dari tempat tersebut. Selama beberapa puluh tahun ini, baru kali pertama Senin Mencing meninggalkan Bu Ti Bun. Dapat dibayangkan perasaan asingnya terhadap dunia luar sementara itu, di pondok peninggalan Hel Yong Lo Jin, Fu Hyong Kun, dan Tok Ku Hang duduk berhadapan dengan saling membisu. Di belakang mereka ada sebuah makam baru. Di sanalah Yan Chong Tian dikuburkan. Kejadian itu berlangsung tujuh hari yang lalu. Tiba-tiba Fu Hyong Kun melihat keadaan Yan Chong Tian yang mencurigakan. Dia segera memeriksa. Ternyata napas orang tua itu sudah berhenti. Biar dilihat dari sudut manapun, Yan Chong Tian sudah tidak menampakkan gejala orang hidup. Akhirnya dengan perasaan sedih, Fu Hyong Kun terpaksa mengubur Yan Chong Tian. Dia sendiri tetap menetap di tempat itu, dengan harapan bahwa pada suatu hari Wan Fei yang akan pulang ke sana. Lagi pula dia memang tidak mempunyai tempat tinggal lagi. Dia sadar bagaimana kakeknya membencinya sekarang. Sedangkan melihat perubahan Fu Gyok Su, abangnya itu juga tidak mungkin memaafkannya. Pokok persoalannya adalah dia sendiri yang sudah tidak sanggup hidup bersama-sama orang-orang jahat itu. Wan Fei yang tidak kembali, malah Toku Hang yang datang ke sana. Fu Hyong Kun merasa di luar dugaan. Apalagi setelah mendengar cerita Toku Hang tentang kehadiran Wan Fei yang mengacau di hari pernikahan gadis itu, Fu Hyong Kun semakin tertekan. Tapi dia adalah seorang gadis berjiwa besar. Dia tidak membenci Wan Fei yang. Dia hanya menarik napas panjang. Dia juga tidak cemburu ataupun marah terhadap Toku Hang. Menghadapi seorang gadis yang baik hati dan lembut seperti Fu Hyong Kun, bagaimana mungkin Toku Hang tidak dapat melenyapkan rasa salah pahamnya dulu? Meskipun mulutnya tidak berkata apa-apa, tapi hatinya sudah mengambil keputusan untuk membagi cinta kasih Wan Fei yang separuhnya untuk Fu Hyong Kun. Setiap kali mengungkit nama Wan Fei yang, hati kedua gadis itu menjadi khawatir kembali. Sampai saat ini Wan Fei yang masih belum pulang ke tempat ini, kemana perginya pemuda itu? Apakah lukanya terlalu parah sehingga tidak dapat mempertahankan lagi dalam perjalanan? Teringat akan hal-hal yang buruk, hati keduanya menjadi semakin cemas dan takut. Akhirnya Fu Hyong Kun membimbing gadis itu ke depan makam Yan Chong Tian. Dia bermaksud melupakan sejenak urusan Wan Fei yang baru saja Toku Hang bermaksud menjatuhkan diri berlutut, tiba-tiba dia merasa tanah yang dipijaknya bergetar. Fu Hyong Kun juga merasakannya. Matanya terbelalak. Tanpa sadar dia menjerit ngeri. Apalagi ketika kuburan itu retak dan terpecah belah lalu tanah berhamburan kemana-mana disusul dengan suara pecahnya peti mati. Fu Hyong Kun sampai menggigil ketakutan. Hang Cici, apa sebenarnya yang terjadi? Tanyanya gugup. Mayat hidup tanda seru dia sendiri yang mengucapkan kata-kata itu, tapi wajahnya sendiri pula yang berubah menghijau. Sekali lagi terdengar suara gemuruh yang memekakkan telinga, bagai terjadi gempa bumi yang dasyat. Kuburan itu mereka lebar dan sesosok tubuh menerjang keluar dari dalamnya. Wajahnya merah padam, di antara siulan panjang, tubuhnya berjungkir balik dua kali kemudian melayang turun di hadapan Fu Hyong Kun dan Toku Hang. Wajah kedua gadis itu berubah beberapa kali. Mereka mundur beberapa langkah. Tanpa sadar tangan keduanya bergenggam rat. Metsu mereka terbelalak. Mulut terbuka lebar. Yan Chong Tian tertawa terbahak-bahak. Anak bodoh. Apa yang kalian takutkan? Tanyanya tenang. Fu Hyong Kun tersadar. Sukmanya yang tadi baru melayang sekarang kembali lagi. Dengan heran dia memandang Yan Chong Tian lekat-lekat. Lo Chiam Pua, kau tanda tanya wajah Yan Chong Tian berseri-seri. Dia tertawa terbahak-bahak sekali lagi. Tiga puluh tahun berlatih dengan susah payah tanpa hasil. Siapa sangka setelah mengalami berbagai penderitaan, ternyata hari ini aku berhasil menguasai Tian 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 Xin Kang Toku Hang dan Fu Hyong Kun tertegun serentak. Ilmu ini merupakan pusaka Butong Pei selain Butong Liu Kiat. Karena suhu dibokong musuh dan mati pada saat itu juga, beliau belum sempat mengatakan kunci ilmu Tian Tian Xin Kang ini. Itulah sebabnya aku tidak pernah berhasil melatih ilmu ini. Sampai sekarang aku baru tahu kunci rahasia tersebut, sahut Tian Chong Tian serius. Tok Ku Hang dan Fu Hyong Kun mendengarkan dengan termangu-mangu. Tian Tian Xin Kang adalah sebuah ilmu yang luar biasa. Memang harus mengalami luka parah dulu, diambang kematian lalu hidup lagi, baru memahami simhoat yang luar biasa ini. Dengan kata lain, harus orang yang paham sekali simhoat ini dan bahkan seorang yang ilmu silatnya hampir musnah baru bisa mendapatkan tenaga Tian Tian Xin Kang. Kalian tahu bagaimana seekor ulat sutera menjadi dewasa? Bukankah berasal dari kepompong yang beralih perlahan-lahan dari tidak berdaya menjadi ulat sutera yang berguna? Kurang lebih seperti itulah prosesnya. Sedangkan aku mempelajari dengan membabi buta. Selalu menganggap ada sesuatu yang kurang dalam latihanku sendiri. Tidak taunya makin dilatih makin runyam. Hampir saja jiwa melayang di tangan Fugiyok Sumaksudlociampual, harus memusnahkan ilmu sendiri dan berlatih kembali dari awal baru bisa berhasil tanya Fugiyongkun. Tidak salah. Persis seperti seekor ulat sutera bukan? Di mana kepompongnya harus terkelupas dulu baru bisa jadi ulat. Pemecahan sederhana ini ternyata sempat membuat aku pusing selama 20 tahunan, Yang Chong Tian menarik nafas dalam-dalam. Meskipun tempoh hari aku meminum obat yang dibawakan oleh Fugiyong, tapi hatiku sendiri sudah putus asa. Mengingat usiaku yang sudah tua, seandainya urat nadi ini bisa tersambung lagi, aku juga tidak banyak kegunaannya lagi. Aku ingin bunuh diri dengan cara menutup jalan pernapasanku. Tidak tahunya, tiba-tiba pikiran ini menjadi kosong melompong. Napas pun benar-benar terhenti. Namun sebetulnya otak ini masih bekerja. Aku dapat mendengar suara apapun di sekitar, hanya saja tidak dapat memberikan reaksi. Aku bahkan tahu ketika Fugiyongkun mengubur diriku, Fugiyongkun tertawa getir. Aku masih mengira lociampu benar-benar telah berpulang, Memang reaksi yang diperlihatkan persis dengan orang yang sudah mati. Dan tenaga dalam yang kulatih selama ini pun musnah seketika, Tetapi tenaga Tian Qian Xin Kang justru mulai terbangkit. Semakin lama bertambah kuat, kami memberi selamat kepada lociampu. Kata Tok Kuhang dan Fugiyongkun serentak sambil menjura. Yang Chong Tian tersenyum. Tiba-tiba dia berdiri. Seakan ada sesuatu yang teringat dalam ingatannya. Di mana Wan Fat Yang? Panggil dia kemari. Aku ingin mewariskan rahasia Tian Tian Xin Kang. Dengan gabungan tenaga kami berdua, selain membasmi murid murtad, Nama besar Bu Tong Pe juga dapat dibangkitkan kembali mendengar ucapan Yan Chong Tian, Kedua gadis itu langsung menundukkan kepalanya sambil menarik napas panjang. Mereka terpaksa menceritakan segalanya. Untung saja sifat Yan Chong Tian sudah jauh berubah. Kalau sifatnya masih seperti dulu, pasti Tok Kuhang menjadi sasaran marahnya. Tapi sekarang dia hanya menatap langit sembari menggumam seorang diri. Entah apa yang digumamkannya, wajahnya saja yang berubah telam seketika pada waktu yang hampir bersamaan, benda-benda berwarna putih yang melapisi kulit tubuh Wan Fe yang tiba-tiba terkelupas. Melihat keadaan itu, Guat Ngergong mencerit terkejut. Senin Men Ching buru-buru mendekati, setelah tahu apa yang terjadi, dia malah tertawa lebar. Akhirnya Wan Fe yang membuka mata. Sinarnya begitu tajam menusuk. Selamat. Kau telah berhasil menguasai Tian Qian Xin Kang kata Senin Men Ching segera. Apa Wan Fe yang langsung terpaku mendengar ucapannya. Beberapa tahun yang silam, suhumu terluka parah. Dia ku tolong seperti kau sekarang ini. Setelah tahu bahwa aku berasal dari keluarga Senin yang terkenal dalam latihan lebekangnya, juga karena selama itu dia tidak pernah dapat mengungkapkan rahasia Tian Qian Xin Kang, maka dia menyebutkan teori ilmu itu kepadaku dengan harapan suatu hari nanti aku akan berhasil memecahkan rahasia yang terkandung di dalamnya. Selama belasan tahun ini aku tetap tidak menghasilkan apa-apa. Demi menolong dirimu, aku terpaksa menyalurkan tenaga dalam keseluruh tubuhmu. Ternyata sekali disalurkan, tenaga dalam itu seperti tersedot. Mengalir dengan ras dan kuat tak terkendalikan. Bahkan aku tidak dapat menarik tanganku kembali. Pada saat itulah aku sadar apa yang telah terjadi, Hu Jin, aku masih belum mengerti Senin Men Ching menghela nafas perlahan. Mahkota kebesaran disimpan selama bertahun-tahun, pakaian kerajaan dikenakan orang lain, pikiran Wan Fe I yang langsung tergerak mendengar syair itu. Maksud Hu Jin, meskipun Hu Jin sendiri yang melatih ilmu Tian Qian Xin Kang, namun hasilnya tak pernah ada. Malah setelah tenaga dalam hujan disalurkan ke tubuh Cai He, barulah ilmu itu berkembang Senin Men Ching menganggukan kepalanya sambil menarik napas panjang. Pada dasarnya, ulat sutera memang harus melalui proses yang lain baru dapat menjadi bahan pakaian. Kalau didiamkan saja, tentu tidak ada manfaatnya. Orang yang memproses sulat itu hanya disebut pemberi jasa, Kong Chu, setelah Hu Jin menyalurkan tenaga Tian Qian Xin Kang kepadamu, tenaga dalamnya sendiri malah menjadi musnah, tukas kuat ngkau. Mendengar keterangan itu, dengan panik Wan Fe I yang menjatuhkan diri berlutut di atas tanah. Budi Hu Jin yang sedalam lautan tidak akan pernah Wan Fe I yang lupakan seumur hidup katanya dengan nada terharu. Senin Men Ching segera memapah Wan Fe I yang bangkit. Kong Chu tidak perlu berterima kasih kepadaku. Semua ini merupakan takdir. Lagi pula tenaga dalam ku tidak sampai musnah, masih tersisa sedikit untuk sekadar berjaga diri, Wan Fe I yang terdiam mendengar ucapannya. Tiba-tiba dia mengedarkan pandangannya. Dia baru sadar bahwa saat itu dia bukan di kamar Senin Men Ching lagi. Tempat apa ini tanyanya bingung. Rumah seorang petani. Kita sudah jauh dari Bu Tibun. Seharusnya keadaan kita sudah aman sekarang, sahut kuat ngkau. Apakah telah terjadi sesuatu di markas Bu Tibun? Senin Men Ching menggelengkan kepalanya seraya menghela nafas. Bu Tibun sudah diserbu oleh gabungan murid Gobi Pei dan Bu Tong Pei. Kita justru menggunakan kesempatan ketika terjadi keributan itu untuk membawa engkau meninggalkan tempat tersebut. Kembali kuat ngkau yang menjawab pertanyaan Wan Fe I yang. Oh hal ini benar-benar di luar dugaan Wan Fe I yang. Mengapa Gobi Pei bisa bergabung dengan Bu Tong Pei? Bukankah partai itu sudah dibasni habis-habisan oleh Toku Buti Guat Ngergong mengangkat bahunya? Entah bagaimana persoalannya. Setelah Gobi Pei dan Bu Tong Pei menyerang Bu Tibun sampai hancur lebur, Mereka juga diserang lagi oleh pihak yang menamakan diri mereka orang-orang Xiaoyouko, sahut gadis itu menjelaskan. Mendengar keterangan tersebut, wajah Wan Fe I yang berubah hebat. Pada saat itu juga dia teringat akan Fugi Yoksu. Tinjunya mengepal raterat. Pasti dia. Tidak salah lagi, pasti dia yang mengatur segalanya teriaknya marah. Siapa tanya Senin Men Ching penasaran? Fugi Yoksu sahut Wan Fe I yang dengan hati bagai ditikam pisau tajam. Ciyang Bunjin Bu Tong Pei generasi sekarang. Dia juga cucu dari ketua Xiaoyouko, Tianti, Senin Men Ching menarik napas panjang. Ambisi orang ini terlalu besar sehingga sampai hati melakukan apa saja, oh ya, hujin. Apa rencanamu sekarang tanya Wan Fe I yang? Aku berharap dapat menemukan Hang Ji secepatnya dia. Apa yang terjadi dengannya pada saat kau melarikan diri ke Liong Hang Ke? Dia juga menggunakan kesempatan itu lari dari Bu Ti Bun. Tampaknya dia sedang mencari engkau. Kalau begitu, rasanya dia pasti ke tempat Yan Su Pei. Di mana? Bisakah kau menunjukkan tempatnya kepada ku tanya Senin Men Ching penuh semangat? Sekarang juga Cai He akan mengantar hujin ke sana. Terima kasih atas kesudian Kongcu, sahut Senin Men Ching sambil membungkukan tubuhnya. Hujin jangan begitu. Cai He tidak berani menerima penghormatan seperti ini kata Wan Fe I yang sambil cepat-cepat menggeser tubuhnya. Ketika Senin Men Ching diajak oleh Wan Fe I yang ke tempat tinggal almarhum Hel Yong Lojin, Yan Chong Tian sedang mempersiapkan diri untuk kembali ke Butong San dan membereskan masalah di sana. Pertemuan antara Wan Fe I yang dan Yan Chong Tian sangat mengharukan. Apalagi setelah mengetahui bahwa mereka sama-sama telah berhasil menguasai Tian Qian Sinkang. Pertemuan antara Senin Men Ching dan putrinya Tok Kuhang juga menyentuh hati mereka. Yan Chong Tian diberitahu bahwa Wan Fe I yang berhasil menguasai Tian Qian Sinkang atas bantuan Senin Men Ching. Selain gembira, dia juga curiga. Mengapa Chi Xiong bisa mengajarkan teori Tian Qian Sinkang kepada orang luar? Semakin dipikirkan, dia semakin tidak mengerti. Tapi dia tidak menanyakannya. Hanya dalam hatinya dia terus bertanya-tanya, Apa sebetulnya hubungan Chi Xiong dengan Senin Hu Jin ini? Setelah mengalami berbagai kejadian yang menggetarkan hati, sifatnya memang sudah jauh berubah. Yang lalu biarlah berlalu. Masalah pertama yang harus diselesaikan tentu saja urusan Xiaoye Aukok. Akhirnya dia mengambil keputusan untuk mendatangi markas Buti Bun yang sudah diduduki orang Xiaoye Aukok sekarang. Sudah pasti Wan Fe I yang langsung menyetujui. Tok Kuhang mengkhawatirkan keadaan Tok Kuhu Buti. Dia ingin ikut serta. Hanya Fu Hiong Kun yang serba salah. Akhirnya mengambil keputusan untuk tetap tinggal dan menjaga Senin Men Ching. Yang Chong Tian dan Wan Fe I yang tentu saja memaklumi perasaan hati Fu Hiong Kun. Yang dihadapi sebagai lawan adalah abang dan kakeknya sendiri. Dia memang tidak menyetujui tindak tanduk mereka, namun dia juga tidak sampai hati melihat mereka dibasmi di depan matanya. Tok Kuhang juga mengerti. Dia merasa gadis itu jauh lebih baik daripada dirinya, tetapi nasibnya juga jauh lebih patut dikasehani. Dia segera menarik Wan Fe I yang ke samping, dan menasihati Wan Fe I yang agar menghibur Fu Hiong Kun. Gadis itu melihat semuanya dengan jelas. Dia mengerti apa yang mereka maksudkan. Dia hanya berpesan kepada Wan Fe I yang, laki-laki sejati mempunyai pilihan sendiri. Ada yang tidak boleh dilakukan, tapi ada juga beberapa hal yang memang harus dilaksanakan. Tenangkanlah hatimu. Lakukanlah apa yang kau anggap semestinya. Aku hanya memohon agar kau mengampuni jiwa Yaya dan Giyok Sukoko. Selebihnya, hukuman apapun yang akan kau jatuhkan kepada mereka, aku tidak akan menghalangi. Dengan sorot mata penuh pengertian, Wan Fe I yang menganggukan kepalanya cahaya api tidak terlalu terang. Keheningan mencekam dalam ruangan batu. Wajah Toku Buti lebih kelam lagi. Ruangan batu itu terpencil dalam sebuah sumur tua. Lumut dan rerumputan liar memenuhi tempat tersebut. Kalau dibilang tempat itu tempat yang misterius, memang benar. Oleh karena itu, meskipun jaraknya tidak jauh dari markas Buti Bun, tetapi para anggota Siowye Aukoko yang setiap hari meronda dan menggeledah sekitar tempat itu, tetap tidak pernah menemukannya. Ruangan batu ini dibangun oleh Pangcubu Tibun generasi sebelumnya, Siaha Outian Chong. Maksudnya adalah untuk tempat menyembunyikan diri bila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Ternyata Siaha Outian Chong tidak pernah menggunakannya, malah muridnya Toku Buti yang memakainya sebagai tempat menyembunyikan diri. Tentu saja Toku Buti merasa tertekan dan kesepian. Sebelum terjun ke dalam jurang ketika dikeroyok oleh Tianti, hujan, angin, kilat, geledek, dan Fugiok Su, dia sudah memperhitungkan semuanya dengan matang. Toku Buti bukan baru kali pertama ini bertarung di atas Giyok Hang Teng. Selama tiga puluhan tahun dia selalu mengadu kekuatan dengan Chi Xiong Tojin di tempat yang sama. Dilihat dari kelicikan manusia itu, tidak mungkin dia tidak memerhatikan daerah sekitarnya dengan saksama. Dia sudah mengenal situasi tempat itu bagai mengenali telapak tangannya sendiri. Oleh karena itu, sepintar-pintarnya Tianti dan kawan-kawan, mereka tidak menduga kalau Toku Buti sengaja menjatuhkan diri ke dalam jurang. Oleh karena itu, bukan saja dia tidak mati di dalam jurang yang dasarnya penuh batu-batu karang, malah dalam saat yang genting dia langsung menangkap sebatang akar liar yang kuat dan sudah tua sekali. Dengan akar itulah dia merayap turun perlahan-lahan. Dengan mengandalkan ilmu silatnya yang tinggi, melakukan semua hal itu tentu bukan hal yang sulit. Meskipun lukanya cukup parah, tapi dia telah berlatih luwakang selama puluhan tahun. Dengan luwakangnya itu pula, dia dapat menahan lukanya untuk sementara. Setelah mempertimbangkan sejenak, dia mengambil keputusan untuk mengendap-endap kembali ke atas Giyok Hang Teng. Dia tidak berani turun gunung melalui tempat yang didatanginya. Pasti masih banyak anggota Xiaoye Aukok yang masih berkeliaran di tempat itu. Fugi Yok Su adalah manusia yang cerdas. Sebelum melihat dengan metu kepala sendiri mayat Tokubuti, dia tentu belum yakin kalau orang itu benar-benar sudah mati. Tokubuti, dia tentu belum yakin kedua orang itu benar-benar mati. Tokubuti mencari tempat persembunyian yang strategis dan di sana dia menghimpun hawa murninya untuk menyembuhkan luka yang dideritanya. Di tempat itu dia menginap satu malam, keesokan paginya, Kong Sun Hong sudah datang kembali. Dia mencari Tokubuti di seluruh tempat itu. Setelah yakin keadaan sudah aman, barulah Tokubuti muncul dari tempat persembunyiannya dan bertemu dengan Kong Sun Hong. Dalam seumur hidupnya, baru kali pertama ini Tokubuti terpaksa bersembunyi dari musuhnya, bahkan menggunakan akal licik untuk menghindarkan diri dari pertarungan. Dia memang belum pernah mengalami kekalahan sejak ditantang oleh siapapun. Kong Sun Hong yang melihat keadaannya ikut merasa sedih dan tertekan. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengadakan perjalanan pada malam hari dan kembali ke daerah sekitar Buti Bun. Meskipun apa yang telah terjadi pada markas mereka sudah dapat diduganya, namun melihat kenyataan bahwa Buti Bun telah beralih tangan dan para anggota Xiaoye Aukok keluar masuk dengan senaknya, Tokubuti tetap hampir muntah darah karena kesalnya. Tetapi dia tetap mempertahankan kesabarannya. Hari-hari selanjutnya terpaksa dilewati dalam ruangan batu tersebut. Luka yang diderita Tokubuti hampir semibuh secara keseluruhan. Kong Sun Hong selalu melayaninya. Kadang-kadang dia keluar dari tempat persembunyian itu lalu menyamar dan menuju kota untuk mencari berita. Apa yang didengarnya semua merupakan kabar buruk, tapi dia menyimpannya dalam hati. Sampai hari ini baru dia mengatakannya kepada Tokubuti. Buti Bun benar-benar sudah hancur lebur. Anggota para cabang-cabang sebagian besar sudah melarikan diri, ada juga yang bertekuk lutut di bawah Panji Xiaoye Aukok. Mendengar kabar tersebut, Tokubuti malah tertawa terbahak-bahak. Apa yang pernah dikatakan Cixiong di atas Giyok Hongpeng memang tidak salah. Buti Bun merupakan sarang burung-burung liar. Kalau pohonnya tumbang, burungnya pun pasti berterbangan kemana-mana dia merandek sejenak, tiba-tiba dikibaskannya tangannya, kau kunci aku dari luar suhu, Kong Sun merasa bimbang. Kenapa? Kau takut aku akan bunuh diri? Anak bodoh. Matipun aku tidak akan merem kalau sakit hati ini belum terbalas. Kali ini kau harus melatih ilmu mitkip Sin Keng sampai berhasil sahut Tokubuti yang mengerti keraguan hati muridnya Cixiong Tojin sudah mati. Buti Bun telah diambil alih oleh Xiaoye Aukok. Senin Mencing pasti tidak peduli akan keadaannya. Apalagi yang dapat membuat Tokubuti memencarkan perhatiannya setengah bulan telah berlalu. Hampir tengah malam, Kong Sun Hang baru bersiap-siap menggetar sehelai tikar di depan pintu. Biasanya dia memang tidur di sana seraya menjaga. Tiba-tiba didengarnya suara yang aneh. Dengan terkejut dia menolahkan kepalanya. Sekali lagi terdengar suara. Kali ini seperti gemuruh gempa bumi, kemudian terlihat pintu batu di mana Tokubuti berada mulai retak. Kong Sun Hang meloncat sejauh-jauhnya. Pintu batu tersebut pun hancur seperti terkena ledakan dasyat, pecahannya berhamburan kemana-mana. Untung saja Kong Sun Hang sudah sempat menghindar. Batu-batu kecil masih berjatuhan, tubuh Tokubuti melayang pada waktu yang bersamaan dalam jarak tiga cun dari atas tanah. Kedua kakinya tegak lurus. Dari keluar dari ruangan tadi sampai berdiri di atas tanah, posisinya masih sama. Tubuhnya tegak kukus laksana gunung Taisan. Bajunya malah melambai-lambai tertiup angin. Setelah beberapa saat baru normal kembali. Sekali lihat saja Kong Sun Hang sudah tahu apa yang telah terjadi. Cepat-cepat dia maju ke depan dan menjatuhkan diri bertekuk lutut di hadapan Tokubuti. Tecu memberi selamat kepada Suhu atas keberhasilannya. Akhirnya dapat juga aku mencapai tingkat ke-9. Mengenai tingkat ke-10, rasanya tidak usah diharapkan lagi. Usiaku sudah lanjut, tiada waktu untuk melatih lebih lanjut, meskipun mulut Tokubuti berkata demikian, namun dia tetap tidak dapat menyembunyikan perasaannya yang masih tetap berharap. Suhu, setelah berhasil melatih mitkip Sin Kang tingkat ke-9, apakah kau sudah dapat mengalahkan semua musuhmu seperti sebelumnya tanya Kong Sun Hang penasaran? Tokubuti menggelengkan kepalanya. Seandainya bertarung dengan kere-duel satu lawan satu, tidak ada satupun dari orang Xiaoye Aukok dapat mengalahkan aku. Tapi seandainya mereka menggunakan kere gabungan seperti tempo hari, mungkin aku dapat mengalahkan mereka perlahan-lahan dan satu demi satu, tetapi aku sendiri mungkin akan mengalami luka yang cukup parah. Tokubuti berhenti sejenak. Kalau memang ingin mengalahkan mereka seperti sebelumnya, rasanya kita harus menggunakan sedikit musliat, tampaknya suhu sudah mempunyai perhitungan yang matang dalam hati, kata Kong Sun Hang. Tokubuti hanya tertawa. Sebetulnya sebelum menutup diri melatih ilmu, dia memang sudah memperhitungkan segalanya dengan matang tiga hari berlalu lagi. Tokubuti dan Kong Sun Hang di depan pintu gerbang markas Buti Bun yang sekarang sudah menjadi kantor cabang Xiaoye Aukok. Hari masih pagi sekali. Matahari baru saja terbit. Semua anggota Xiaoye Aukok yang menjaga di depan pintu gerbang sangat terkejut. Sejak hari belum terang sudah ada yang datang melaporkan kabar ini. Namun melihat sendiri kenyataan itu, mau tidak mau mereka panik juga. Pintu gerbang segera ditutup rapat-rapat. Namun sekali hantam saja Tokubuti sudah berhasil membukanya kembali. Beberapa anggota yang menjaga tepat di depan pintu sampai terpental ke belakang dan jatuh pingsan seketika. Ada lagi tiga orang yang langsung memuntahkan darah segar serta jatuh dengan nyawa melayang. Tokubuti melangkah masuk ke dalam dengan tenang. Para anggota Xiaoye Aukok menjadi kalang kabut. Tepat pada saat itu juga, Fugi Ok Su berjalan keluar. Di kiri kanannya mengawal hujan, angin, kilat, dan geledek. Mereka mengambil posisi berdampingan. Fugi Ok Su segera membungkukan tubuhnya. Wajahnya tidak menampilkan perasaan apapun. Rupanya Tokubuncu yang bertandang. Tokubuncu benar-benar berusia panjang. Mengapa tidak menyuruh orang memberitahukan terlebih dahulu, agar kami dapat menyambut dengan baik Tokubuti tertawa dingin. Masa pulang ke kandang sendiri juga harus memberi laporan. Bukankah lucu kedengarannya pada dasarnya tempat ini memang milik Tokubuncu. Tapi, seandainya sekarang kita mengembalikan lagi kepada Buncu, sedangkan Buncu hanya berdua dengan muridnya, apakah tidak merasa tempat ini terlalu besar? Kami rasa sebaiknya tetap biarkan kami saja yang menggunakannya, sahut Fugi Ok Su tenang. Tidak perlu banyak bicara. Panggil kakekmu keluar menemui ku mentak Tokubuti garang. Cepat aku sudah datang sahut Tianti yang sedang berjalan keluar dari ruangan dalam. Tokubuti, kali ini kau dapat terlepas dari kematian. Seharusnya kau melarikan diri ke ujung dunia agar tidak kepergok lagi oleh kami. Kalau bisa cari tempat yang terpencil untuk melewati hari tua dengan tenang. Mengapa masih datang mencari kesulitan untuk diri sendiri? Mengapa aku harus datang kemari? Kalian tentunya lebih paham-paham sih paham, tapi sebagai orang tua yang sudah banyak pengalaman seperti engkau, semestinya menyadari bahwa dengan mengandalkan kekuatan Tokubuncu dan muridmu itu, berani datang kemari benar-benar di luar dugaan siapapun omong kosong Tokubuti tertawa dingin. Tentunya kau sudah memperhitungkan segalanya dengan matang baru berani datang kemari. Aku rasa ilmu mitkip singkangmu pasti sudah naik satu tingkat lagi, tampaknya Tokubuti penasaran melihat ketajaman pandangan Tianti. Siapa yang ingin maju duluan Tianti memangku kedua tangannya sambil menatap langit. Meskipun ilmu mitkip singkang adalah ilmu yang sulit dipelajari dan hebat sekali, sayangnya tangan saudara hanya ada dua, empat teriak Kongsun Hang yang sejak tadi diam saja. Tianti tertawa terbahak-bahak. Hujan yang berdiri di sampingnya juga ikut-ikutan tertawa terkekeh. Apakah Kongsun Tongcu demikian jengkelnya akibatulah Wanfei yang sehingga sekarang juga mulai berlatih mitkip singkang sindir wanita itu? Saking marahnya, Kongsun Hang sampai tidak dapat berkata apa-apa. Dia berusaha menenangkan hatinya. Apalah yang kau bicarakan bentaknya kesal. Hujan tetap tertawa terkekeh-kekeh. Kalau tidak, mengapa kera bicaramu demikian sombong Kongsun Hang merasa dadanya hampir meledak. Meskipun ada empat tangan, rasanya masih juga kekurangan, tukas Tianti. Kalau begitu, kalian masih juga ingin bergabung mengeroyok kami tanya Tokubuti. Ilmu silat buncu terlalu tinggi. Kami terpaksa berbuat demikian Tianti mengibaskan tangannya. Hujan, angin, kilat, dan geledek segera memencarkan diri. Metla, Tokubuti menyapu kepada orang itu satu per satu. Barisan hujan, angin, kilat, dan geledek, siyaute sudah pernah mengenalnya baru saja ucapannya selesai. Jarum beracun hujan sudah berhamburan ke arahnya. Sepasang telapak tangan Tokubuti satu tertutup dan satunya lagi terbentang. Segulungan angin kencang menderu-deru. Hantaman sebelah telapak tangannya menolak kembali jarum beracun yang disambitkan oleh hujan. Golok geledek menyusul tiba. Tokubuti memutar badannya sambil menghantam ke depan. Tubuh geledek serta goloknya terpental ke tempat semula. Angin mengibaskan lengan bajunya ke arah Kongsun Hong, tapi dengan mudah dapat dihindarkan oleh Kongsun Hong. Sementara itu pedang kilat merangsek Tokubuti, dari udara pedangnya menukik turun. Tapi masih ada jarak kurang lebih satu cun baru dapat mengenai orang tua itu. Tokubuti menggeser tubuhnya, jari tangannya langsung terulur dan terdengarlah suara, ting pedang kilat pun tertutup oleh jari tangannya sehingga serangannya menyamping. Berubah teriak Tianti dalam waktu yang bersamaan. Hujan, angin, kilat, dan geledek mengiakan serentak. Posisi mereka berubah. Tubuh mereka saling bergerak. Tubuh Tokubuti sendiri langsung berkelebat seperti bayangan. Sepasang telapak tangannya membentang ke depan. Begitu terulur, terasa adanya angin kencang yang menderu-deru. Dengan mengandalkan barisan hujan, angin, geledek, dan kilat yang perubahannya begitu cepat, sebetulnya dengan mudah mereka dapat menolak tenaga hantaman Tokubuti yang mengandung tenaga dalam kuat sehingga tidak berpengaruh. Tapi hantaman telapak tangan Tokubuti kali ini tidak sama lagi dengan sebelumnya. Kekuatannya sungguh mengejutkan. Tampaknya kekuatan orang tua itu sudah berubah dua kali lipat dari pertarungan di atas Kuan Jithang tempoh hari. Sebelumnya tenaga Tokubuti tidak jauh berbeda dengan tokoh nomor satu umumnya. Hanya lebih kuat sedikit saja. Begitu telapak tangannya menghantam, seperti ombak besar yang menggulung di tengah lautan. Dengan gabungan tenaga angin, hujan, kilat, dan geledek yang telah membentuk barisan dan dengan senjata masing-masing yang khas, tidak sulit bagi mereka untuk mendesak Tokubuti sehingga kewalahan. Sekarang tenaga hantaman telapak tangan Tokubuti bukan main dasyatnya. Tanah di mana mereka berpijak seakan bergetar. Hujan, angin, kilat, dan geledek terus bergerak menyerang, namun bukan saja berhasil mendesak Tokubuti, malah mereka sendiri yang sampai kewalahan dan mulai terdesak. Dalam waktu yang bersamaan tubuh Tokubuti berputar. Semakin lama semakin cepat. Sekaligus dia menghantam sebanyak 49 kali berturut-turut. Dengan mengadu kekerasan dia membuat barisan itu terpecah belah dan akhirnya keempat orang itu terpaksa merapat menjadi satu. Tianti yang dari tadi menyaksikan jalannya pertarungan mulai melihat keadaan mereka yang kurang menguntungkan. Dia melirik Fugioksu sekilas. Tubuh keduanya langsung melesat secepat kilat menerjang ke depan. Dua pasang telapak tangan segera menghantam serta menyambut datangnya telapak tangan Tokubuti. Tokubuti tertawa terbahak-bahak. Dia langsung mencelat mundur ke samping Kongsun Hong. Tianti dan Fugioksu segera mengambil posisi di kiri dan kanan keempat anak buah mereka. Wajah mereka tampak kelam. Bagi orang yang sudah ahli, sekali benturan tenaga saja sudah dapat diperkirakan tinggi rendahnya kekuatan lawan. Mereka sudah dapat melihat dengan jelas bahwa ilmu Tokubuti memang sudah maju satu tingkat lagi. Hujan, angin, kilat, dan geledek lebih mengerti lagi. Itulah sebabnya wajah keempat orang itu juga jauh lebih tidak sedap dipandang. Tianti memandang Tokubuti dari atas kepala sampai ke ujung kaki. Tampaknya kekalahan juga bukan sesuatu yang tidak menguntungkan sindirnya tajam. Tokubuti hanya mendehem satu kali. Sepasang telapak tangannya dirangkapkan. Dia menepuk satu kali. Telapaknya berpisah kembali. Tampaknya seakan hendak menerjang tapi tubuhnya masih bergerak mundur. Tiba-tiba tangan Kongsun Hang sudah menggenggam dua buah tabung. Dalam waktu yang bersamaan, Tokubuti juga sudah mengibaskan sebuah tabung yang isinya penuh dengan jarum beracun. Jarum beracun tujuh bocah ajaib. Tempo hari di lembah sempit, Tokubuti juga menggunakan senjata rahasia yang serupa untuk menghadapi Cihukim Hoanluci. Meskipun salah sasaran, namun kehebatannya sudah terbukti. Sekarang dengan seorang diri Tokubuti menghadapi empat lawan. Dia sudah berhasil menghancurkan barisan hujan, angin, kilat, dan geledek. Dari awal dia tidak pernah terdesak oleh lawan-lawannya. Justru dalam keadaan di atas angin, tiba-tiba dia menggunakan jarum beracun. Tentu saja hal ini sama sekali di luar dugaan Tianti dan kawan-kawannya. Tentu saja semua ini juga sudah direncanakannya matang-matang. Metteh, Tianti sangat awas. Lagi pula dia sudah berpengalaman dalam menghadapi kelicikan dunia Kangou. Begitu Tokubuti bergerak mundur tadi, dia sudah dapat merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Tanpa berpikir panjang lagi, dia langsung melesat mundur. Mundur teriaknya kepada rekan yang lain. Gerakan Fugi Yoksu juga tidak lambat. Tubuhnya langsung mencelat ke udara. Dikerahkannya Hui Hun Cong dari Butong Lyokiat yang sudah terkenal kehebatannya. Tubuhnya masih melayang di udara ketika jarum beracun yang disebarkan oleh Tokubuti meluncur lewat di bawah kakinya dan tidak mengenai sasaran. Angin memang mengandalkan ketinggian gintangnya sehingga namanya terkenal. Setelah mendengar teriakan Tianti, baru dia mencelat mundur, namun dia berhasil juga menghindari serangan jarum beracun Tokubuti. Di lain pihak hujan memang memperdalam ilmu senjata rahasia. Pengetahuannya tentang senjata rahasia sudah pasti di atas orang lainnya. Ketika melihat tabung yang tergenggam di tangan Kong Sun Hong, dia langsung dapat menerka senjata rahasia jenis apa yang ada di dalam tabung tersebut. Berbarengan dengan teriakan mundur Tianti tadi, dia langsung menggelindingkan tubuhnya di atas tanah. Beberapa batang jarum beracun mengenai lengan bajunya yang longgar. Tanpa terasa keringat dingin menetes di keningnya. Kilat melesat mundur. Dalam waktu bersamaan, pedangnya sudah direntangkan. Reaksinya sudah cukup cepat namun masih kalah sedikit dengan kecepatan jarum beracun yang disambitkan Tokubuti. Dalam seketika, entah berapa banyak jarum beracun yang sudah mengenai beberapa bagian tubuhnya. Dia meraung murka. Tubuhnya mencelat ke udara, pedangnya menusuk dengan kecepatan tinggi mengancam Tokubuti. Meskipun serangan itu sangat cepat, namun Tokubuti memandang sebelah mata. Tubuhnya bergerak menyambut ke depan. Dengan mudah dia berhasil menghindari serangan itu. Sepasang telapak tangannya berbareng menghantam gagang pedang di tangan kilat. Karena getarannya yang kuat, pedang itu sampai terputus menjadi beberapa bagian dan jatuh berserakan di atas tanah. Ternyata dia tidak menyerang manusianya. Tubuh kilat yang sedang melayang di udara tiba-tiba menukik turun dan terjatuh di atas tanah dengan suara keras. Dari ketujuh lubang panca inderanya mengalir darah. Wajah orang itu sendiri sudah berubah menjadi keunggu-ungguan. Geledek juga roboh pada saat yang bersamaan. Dia terkulai di depan kaki Tokubuti dengan sebilah pisau kecil menancap di tenggorokan. Setelah diperhatikan dengan saksama, ternyata yang tertancap di tenggorokan geledek bukan pisau kecil melainkan putusan ujung pedang kilat. Tentu saja Tokubuti yang melemparkan kutungan ujung pisau tersebut. Seandainya Tokubuti tidak melemparkan kutungan pisau itu, geledek juga tidak akan luput dari kematian. Tapi takdir memang sudah menentukan demikian. Tepat pada saat tubuh kilat terkulai di atas tanah, dia langsung menerjang Tokubuti. Secara refleks orang tua itu menyambut kutungan pedang yang terhantam oleh telapak tangannya tadi lalu menyambitkannya ke tenggorokan geledek, sementara itu tangan kirinya menyebarkan jarum beracun. Tampang geledek sungguh menyeramkan. Seluruh wajahnya penuh oleh titik jarum beracun dan langsung berubah warna persis seperti kilat. Darah yang mengalir ke hitam-hitaman, kulit wajahnya juga langsung mengeriput. Tubuh Tokubuti tidak henti bergerak. Dia berkelebat dengan tabung berisi jarum beracun serta mengejar hujan dan tianti. Pada saat itu, Fugioksu sedang melayang turun, melihat keadaan yang tidak menguntungkan, dia segera menggelindingkan badannya di atas tanah dan dengan panik lari ke dalam. Keempat orang itu bagai binatang yang sebentar lagi akan dijagal. Tidak ada satupun yang berminat tetap di tempat. Untung saja terjangan geledek serta kilat tadi sempat mengadang Tokubuti beberapa detik, dengan demikian mereka mempunyai kesempatan untuk melarikan diri. Tokubuti masih terus mengejar. Mereka sudah memasuki ruangan Tionggi Tong, Fugioksu menyelingap kebalik sebuah pembatas ruangan yang terbuat dari kain berbingkai dan di atasnya terdapat lukisan yang indah. Tianti kelimpungan sejenak, kemudian dan menyusup kebalik bangku panjang yang bagian tempat duduknya ditutup di kulit harimau yang tebal. Hujan menimpukan sejumlah jarum beracun lalu menyelingap kebalik tiang penyangga ruangan. Angin berkelebat melesat kebalik ruangan dan menembus koridor panjang. Terima kasih telah menonton!